jika menyangkut hisab dan ruqyah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele masalah sepele itu begini siapa sih yang mengkiri hisab wong hisab itu yang naseh pengeran lita alamu adada sinina wal hisab siapa sih yang mengkiri ruqyah wong ruqyah itu hadisnya sukaya ya sumu li ruqyati wa aftiru li ruqyati fa'in humma alikum fa'akmilu idata syaban salasina ya umat jika kamu ragu ya ikmal ikmal itu menjadi 30 hari sekarang sampai saya tanya ikmal 30 hari itu dari hisab apa ruqyah hisab kan namanya ikmal itu pakai wongsa ikiwi songo likur aku ingin ikmal telung pulau lu ikmal lu ruqyah tau hisab hisab jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu tapi sekarang jadi politik identitas pokoknya kalau ruqyah itu NO kalau hisab itu terus dijak goblek bareng kan mulanya susah jadi ulama mereka dijak goblek ya sama seperti kunut tidak kunut saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912 NO 1926 orang tahu semua sebelum itu zaman madhaibul arba Abu Hanifah itu tidak kunut Imam Shafi'i kunut terus kamu bilang Shafi'i NO Abu Hanifah Muhammadiyah memangnya Imam Shafi'i tahu orang Islam jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah tidak kunut tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NO tidak kunut itu mati ya memangnya Imam Shafi'i itu sudah dirok Islam yang PBNU yang liwat Ahwah ini kan buat nanti jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir ya sudah hisab itu ya ilmunya Allah Ruyah ya ilmunya Allah jadi misalnya dagang dihitung kalau dihitung itu rasional berarti sain kalau tidak dihitung berarti kejutan ya tidak kita pernah mengalami kita pernah mengalami dua-duanya kan dihitung ya pernah labah kejutan ya pernah musim sulit dagang rugi ya biasa kecengklok rugi kebodohnya biasa sama-sama pernah saya anggapnya kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan kalau model itu kejutan selesai kan kok dibenturkan kejutan sama rutin itu absolut mana akurat mana yuk ajak goblot bareng faham itu biasa mah seorang yang senang ilmu itu itu biasa roh itu roh itu ya biasa nah sekarang itu usum anti ilmu itu usum yang usum sekarang itu politik apa? identitas identitas soalnya badai orang yuk jawa itu wah badai orang nasional berarti badai orang Indonesia anak-anak badai orang Indonesia jadi badai usum apa? pakaian apa? ya saya lihat hadis nanti ngeluh kesunatan ibadah tidak lebih putih apa? ada yang kesunatan ibadah tidak lebih putih apa? badai tapi kalau ada orang halim dari hal ini kelabih putih tidak wajib kadang-kadang saya menunggu badai saya menunjukkan tidak menunggu putih saya itu seingat saya belum pernah ngaji tidak pakai baju putih karena pikiran itu sederhana sering ditanya kalau ada orang halim atau jubahan jubahan seperti orang Arab kalau ada orang badai ke sana orang sunnah rasul sunnah rasul senang putih setengah-tengah sunnah rasul tapi tetap Indonesia tidak bisa tetap pikir lalu akhirnya mikir tapi itu tadi saya masih khusus jika jadi tren mengganggu kami putih dianggap harus ada yang pakai untuk menunjukkan kalau tidak mungkin dia termasuk begitu kalau maka ini itu tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya sudah tinggi jadi menurut saya tengah-tengah pakai hem putih kalau sholat tengah-tengahnya adalah anak jubah terlalu Arab anak batik Nabi menghentikan kesunatan ibadah itu pakai putih menurut saya sampai tidak harus ikut saya tapi jika itu dianggap wajib kadang-kadang jangan pakai paham misalnya kalau tidak bisa semua jangan sama sekali jadi misalnya kita tidak bisa jubahan tidak bisa serbanan melalui orang Arab supaya saya tidak keriting jubahan tidak bisa paham tidak aneh kalau orang kaji jubahan malah digugat ya sudah pakai hem putih saja penting dua semangat sunah putihnya ya tengah-tengah tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya ganti badai kayak rohin itu itu makamnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali